Kita beralih ke informasi seputar Pilkada 2024 yang diwarnai oleh sejumlah artis. Mereka tidak hanya terlibat sebagai tim kampanye, namun juga menjadi calon pemimpin di daerah masing-masing. Nah ini mulai dari Hangi Kurniawan Pemirsa, ada juga Jeje Govinda hingga Selin Evangelista. Di Pilkada Banten, selebritas Selin Evangelista dan Marcel hadir dalam acara dukungan untuk calon Gubernur Banten, Andra Sonidimiati. Selin dan Marcel hadir untuk menyemarakan acara yang digelar di lapangan bola Kejabatan Kadu Hejo, Pandeglang, Banten. Dalam kontestasi Pilkada Banten, tim kampanye pasangan Andra Sonidimiati diketuai oleh salah satu selebritas papan atas, Raffi Ahmad. Raffi pun miliki tugas berat melawan pasangan Airin Rahmidiani, Ade Sumardi. Bila di Banten ada artis jadi tim ses, nah di Bandung Barat, artis baju menjadi bupati. Selebritas Henki Kurniawan siap bertarung memperebutkan kursi nomor satu di Kabupaten Bandung Barat. Calon bupati nomor urut tiga ini turun temui relawan di kawasan Lembang, Bandung Barat. Kepada pendukungnya, Henki janji akan gratiskan seragam sekolah dan pinjaman usaha tanpa bunga. Selain Henki Kurniawan, Pilkada Bandung Barat juga diramaikan sejumlah artis lainnya. Seperti JJ Govinda dan Gilang Dirga. Selain di Bandung Barat, di Provinsi Jawa Barat juga ada artis lain yang ikut dalam kontestasi Pilkada 2024. Ia adalah selebritas ternama Ronald Surapraja. Ronald maju mendampingi JJ Wiradinata sebagai calon wakil Gubernur Jawa Barat. Keduanya maju diusung oleh PDI Perjuangan. Di masa kampanye, keduanya turun didampingi oleh tokoh ternama PDIP, diantaranya Ganjar Pranowo dan Rike Diah Pitaloka. Di depan pendukungnya, JJ janjikan akan mempersempit ketimpangan pembangunan infrastruktur hingga peningkatan pelayanan kebutuhan dasar di masyarakat. Tim Liputan, Ainews melaporkan.